Ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan, kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Yuk, jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Ash'hadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ash'hadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihi l-karim, ba'd an'a'udha billahi min ash-shaytanir rajim, Ya ayyuhal lezina amanu, attaquu Allah haqqa tukatih, wa la temutunna illa wa antum muslimun. Waqal, Ya ayyuhal naas, attaquu rabbakumul lezi khalqakum min nafsin wahidah, wa khalqa minhaa zawjaha, wa bath-se minhuma rijalanan kathiraan wa nisاءah, wa attaquu Allah al-lazhi tasa'aluna bihi wal-arham, inna Allah kana alaykum raqiba, wa qal, Ya ayyuhal lezina amanu, attaquu Allah wa kulu qawlan sadeida, yuslih lakum a'amalakum, wa yagfir lakum dhunubakum, wa man yuta'illaha wa rasulah, faqad faza fawzan a'zima. Amma ba'du fa'inna asdaqal hadithi kitabullah, wa khairul hadhi hadhi muhammadin sallallahu alihi wa sallam, wa syar'al umuri muhdathatuhah, wa kulla muhdathatin fid dini bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyarul muslimin, jama'ah solat jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah Allah embankan kepada kita setiap hambanya. Meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan penuh kesadaran, dengan penuh kesabaran, dengan penuh keikhlasan hati karna Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sekecil apapun amalan yang kita kerjakan, sedikit apapun amalan yang kita persembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jika kita sadari, jika kita niati ikhlas karna Allah subhanahu wa ta'ala, maka amalan sekecil tersebut, sedikit amalan yang kita lakukan, dipersembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan menjadi besar nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya hadirin, sebesar apapun amalan yang kita lakukan, seberat apapun amalan yang kita persembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kalaulah tidak kita ikhlaskan, kalaulah tidak kita niatkan mengharapkan ganjaran ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang malah ia inginkan adalah sanjungan dari manusia, yang malah ia inginkan adalah pujian dari manusia, maka ketawilah hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebesar apapun amalan tersebut, seberat apapun amalan tersebut, menjadi kecil, menjadi sepeleh, bahkan tak bernilai sama sekali di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan, Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan dalam firmannya banyak di dalam Al-Quran, diantaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُدِّينَ Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk beribadah, melainkan agar mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan semurni-murninya, dengan seikhlas-ikhlasnya lillahi ta'ala. Karena itulah Nabi SAW juga bersabda, أَحَبُّلْ أَعْمَالِ إِلَى اللَّهُ أَدْوَا مُخَا وَإِنْقَلِ Amalan yang paling terbaik, amalan yang paling baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah amalan yang kontinu, amalan yang rutin, walau itu sedikit. Sehingga hadirin, yang kita harapkan, amalan yang kita mulai, dengan amalan-amalan sunnah solat malam misalnya, kita melakukan bilangan raka terkecil hingga terbanyak, kita membaca surat-surat pendek, hingga surat-surat yang panjang, dengan seiring berjalannya waktu, mudah-mudahan kita termasuk dari hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang terbiasa melakukan amalan sunnah tersebut. Dengan demikian, mudah-mudahan kita termasuk dari hamba Allah yang berkualitas ibadahnya. Selawat beri salam talubah kita curahkan kepada Nabi kita yang telah berjuang, yang telah berkorban, mengamban amanah, membawa risalah, setiap likalikuh kehidupan yang beliau hadapi, tantangan, rintangan, beliau hadapi dengan begitu tenang, begitu sabar dengan bijaksananya, sehingga Islam tersebar di seluruh penjuru dunia. Itulah Nabi kita, Muhammad s.a.w. Semoga kita termasuk di antara hamba Allah dan umat Nabi kita yang mulia, yang senantiasa mengikuti sunnahnya, hingga akhir kiamat kelak. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mengawali khutbah Jum'at pada kesempatan kali ini, di hari yang mulia ini, khutib berdiri di hadapan para jamaah sekalian, bukanlah karena yang merasa paling pintar, bukanlah pula yang merasa karena paling hebat, tetapi karena ingin menjalankan perintah Allah, ingin meniru sunnah Rasulullah s.a.w. yang pernah Rasulullah s.a.w. titipkan dan wariskan kepada setiap kita, umat Islam, sebagaimana Rasulullah s.a.w. bersabda, agama itu adalah nasihat. Juga sabda Nabi s.a.w. apabila datang seorang saudara di antara kalian yang meminta nasihat, maka nasihatilah. Begitu juga sabda Nabi s.a.w. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat, dan yang tak kalah pentingnya hadirin, firman Allah s.w.t. saling mengingatkanlah di antara kita, karena dengan saling mengingatkan, itu akan sangat bermanfaat bagi kaum mu'minin yang lainnya. Sehingga mudah-mudahan kita termasuk dari hamba Allah yang beruntung, di dunia maupun di akhirat. Maka benarlah firman Allah s.w.t. Demi masa, demi waktu. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan kerugian. Mengapa mereka merugi? Karena mereka tidak memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Karena waktu ibadah yang dilakukan tidaklah seperti dunia yang ia kejar. Inilah Allah s.w.t. berwasiat kepada kita. Kecuali mereka, kata Allah, illa alladina amanu, yang mereka beriman kepada Allah s.w.t. dengan lisan dan hatinya yang yakin. Dan dia buktikan dengan perbuatan. Itulah iman yang bermanfaat di sisi Allah s.w.t. Wa amilus salihat, dia beramal soleh. Wata wasawbil haq, dia saling menasihati dalam kebenaran. Wata wasawbil sober, dan saling menatapi, menasihati di dalam kesabaran. Sabar di dalam menjalankan perintah Allah s.w.t. Kita sabar di dalam meninggalkan, menjauhi larangan-larangan Allah s.w.t. Kita bersabar di dalam menerima takdir dan ketentuan Allah s.w.t. Hadirin jamah solat jumat yang dimuliakan Allah s.w.t. Julul khutbah, sebagaimana yang kita ketahui, terkait dengan tentang jabatan dan amanah. Hadirin yang dimuliakan Allah s.w.t. berbicara soal jabatan dan amanah. Tidaklah selalu tertuju hanya kepada pemimpin negara saja. Presiden misalnya, gubernur, wali kota, sebuah instansi pemerintahan ataupun perusahaan, direktur, jenial manager, manager dan seterusnya. Tetapi hadirin, bisa juga masuk ke dalam ruang lingkup lainnya yang meluas maknanya. Seorang suami terhadap istrinya, seorang orang tua terhadap anak-anaknya, dan bahkan seorang diri terhadap dirinya sekalipun, termasuk mengamban jabatan dan amanah hadirin sekalian. Mungkin sebagian kita berpendapat, tidak semua kita memiliki dan mendapatkan jabatan yang tinggi. Jabatan yang sebenarnya, kepala negara, presiden, gubernur, wali kota, atau bahkan direktur, manager dan seterusnya. Hingga, ia pun akhirnya merasa aman. Merasa dirinya tidak terbebani. Seakan ia tidak memikul beban dan tanggung jawab besar. Tidaklah demikian. Hadirin yang dimulakan Allah SWT. Bukan berarti hadirin orang yang tidak memiliki jabatan, orang yang tidak memiliki kedudukan, terbebas dan terlepas, daripada tanggung jawab ataupun amanah. Ketahuilah hadirin yang dimulakan Allah SWT. Baik ada jabatan ataupun tidak ada jabatan, baik ada profesi ataupun belum, semua kita telah ditentukan untuk mengambil amanah yang harus dijalankan sebagai manusia. Hamba Allah SWT. Baik itu kita sadari ataupun, tanpa kita sadari, baik itu yang memimpin ataupun yang dipimpin, baik itu atasan ataupun bawahan hadirin, semua kita pada hakikatnya sedang menjalankan amanahnya masing-masing. Terlebih lagi, saudara-saudara yang kami muliakan, terpilihnya menjadi jabatan ataupun posisi kedudukan yang tinggi, jauh lebih besar pula tugas dan tanggung jawabnya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Seorang yang paham akan ilmu dan kaya akan ilmu agama, ia mengetahui betul bagaimana ia harus memikul amanahnya dengan baik dan benar. Seorang yang ikhlas karena Allah SWT yang tulus dan ikhlas, melayani dan mengayomi. Kita mengetahui benar bahwa mereka mengetahui bagaimana memikul amanah dengan baik dan benar. Mari kita perhatikan hadirin Nabi Yusuf AS dengan sifat dan sikapnya. Nabi Yusuf AS yang cenderung salih lagi taat kepada Allah SWT, akan hak-hak ilahiyah yang mengantarkan dia ternyata ke gerbang kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Padahal kalau kita melihat hadirin yang dimulakan Allah SWT, betapa banyak tantangan dari Nabi Yusuf AS. Beliau semenjak dari kecil, jauh tinggal dari orang tuanya. Beliau dimusuhi oleh saudara-saudaranya sendiri. Bahkan yang tak kalah pentingnya ujian terbesar adalah fitnah dan difitnah oleh seorang wanita yang dituduh dengan berzina. Inilah yang menjadikan Nabi Yusuf AS dipenjarakan dan bahkan Nabi Yusuf AS lebih memilih untuk dipenjara. Hadirin yang dimulakan Allah SWT, namun hal itu tidaklah membuat beliau lemah dan lengah, tidaklah membuat beliau pasrah dan kecewa, tidaklah membuat beliau berdiam diri, tetapi beliau dengan penuh kesorehannya, dengan penuh kesabarannya, yang dengan disertai ikhtiar, hingga mengakhirkan, menjadikan dirinya dimulia di sisi Allah, di sisi manusia sekalian, sebagaimana ini diabadikan di dalam Quran. Surah Yusuf ayat 54, Ketika Raja berkata kepada salah satu pengawal ataupun membantunya, Datangkanlah Yusuf kepada aku, agar aku memilih dia sebagai orang-orang yang dapat ku percayai, agar dia menjadi pendampingku, maka falamma kallamahu tadkala, Raja tersebut berbincang-bincang kepada Nabi Yusuf alaihi s-saram, dan akhirnya pun beliau menawarkan kepada Nabi Yusuf alaihi s-saram, qal innakal yaum ladayna makinun amin, sesungguhnya kamu wahai Yusuf, mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi, lagi dapat dipercaya pada sisi kami. Apa kedudukan yang dapat oleh Nabi Yusuf alaihi s-saram? Beliau menjadi sebagai penasehat. Dulu para Raja itu menjadikan orang-orang yang dipanggil adalah orang-orang yang teristimewanya, orang-orang terdekatnya sebagai penasehat bagi para Raja. Dan beliau juga termasuk yang dijadikan pemegang amanah, yaitu sebagai kementerian keuangan. Hadirin, apakah beliau dapatkan jabatan tersebut dengan cuma-cuma? Ternyata tidak hadirin. Ada sebab, ada prosedur, ada prosesnya. Bagaimanakah Nabi Yusuf alaihi s-saram bisa mendapatkan jabatan tersebut? Ternyata beliau memiliki dua kemampuan yang disebutkan setelahnya, yaitu ayat ke-55, yaitu kemampuan di dalam menjaga amanah, jujur dan dapat dipercaya. Kemudian juga Nabi Yusuf memiliki kemampuan intelektual, yaitu berpengetahuan handal dan pandai dalam menjalankan amanah-amanahnya. Hadirin yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, Kala ja'alni ala khazainil ardu inni hafidhun alim. Ketika Nabi Yusuf berkata, jadikanlah aku bendah harawan negara. Sesungguhnya aku, kata Nabi Yusuf, adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan. Hadirin yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dua sifat yang ada pada Nabi Yusuf alaihi salam, yang menjadikan beliau sukses dalam setiap pekerjaannya. Beliau mengatakan, jadikanlah aku bendah harawan negara. Untuk apa? Seorang Nabi ikut campur dalam urusan dunia. Ternyata hadirin yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukanlah seperti itu. Nabi Yusuf alaihi salam, ingin yaitu menegakkan kebenaran dan keadilan di tengah-tengah umat pada saat itu. Ingin membantu mengatasi krisis yang melanda bangsa saat itu hadirin. Akhirnya, beliau pun mampu mengeluarkan krisis negara pada saat itu. Hingga makmur, hingga sukses. Lantaran itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Memberikan kepada Nabi Yusuf alaihi salam tamkin. Apa itu tamkin? Posisi yang kuat. Sebagaimana Allah katakan dalam ayat berikutnya. Demikianlah kami memberikan kedudukan kepada Nabi Yusuf di negeri tersebut. Dia berkuasa penuh. Pergi menuju kemana saja beliau kehendaki. Mengapa? Karena itulah. Karena kejujurannya lah. Karena kesolehannya lah. Hingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya. Kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada siapa yang dia kehendaki. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah akan menyianyikan kebaikan seorang hamba yang telah berbuat baik. Hadirin. Allah melanjutkan kembali. Dan sungguh pahala di akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan bertakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah kunci kesuksesan. Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Posisi yang kuat dalam sebuah pemerintahan. Lantaran beliau. Salih dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bernahlah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Wattakullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan mengajarkan kita. Allah akan membimbing kita. Wallahu bi kulli syai'in arim. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu. Jamaah yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jabatan dalam pandangan Islam tidaklah terlarang. Jabatan dalam pandangan Islam tidaklah diharamkan selama masih dengan cara yang baik dan benar. Dengan selama tidak melanggarkan ketentuan-ketentuan syariat. Dipersilakan jika ia mampu menjalankannya. Namun hadirin mengharuskan seorang punya jabatan pada setiap orang bukanlah sebuah kewajiban. Bukanlah sebuah kehormatan. Melainkan dia adalah mas'udiyah. Tanggung jawab besar. Yang berarti butuh pengorbanan. Yang berarti butuh perjuangan. Bukan asal-asal. Bukan asal jalan. Bukan karena mumpung punya jabatan akhirnya memanipulasi kesempatan. Tidak demikian hadirin. Sebab hadirin tugas adalah amanah yang akan dipertanggungkan kelak. Baik di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh sebab itu hadirin penting bagi setiap pemimpin. Penting bagi setiap pemegang amanah. Siapapun orang. Siapapun kita. Saya, anda dan kita semua. Memiliki dua sifat. Yaitu hafidun alimun. Dia pandai. Memiliki kecakapan dalam menjaga amanah. Jujur terpercaya. Dan juga memiliki kemampuan dalam intelektual. Berpengetahuan yang handal. Ilmu agama dan ilmu dunianya. Sehingga hadirin sebuah tatanan sebuah negara, perusahaan, sekolahan, lembaga sosial, rumah tangga. Dapat berjalan dengan sentosa, sejahtera, adil, makmur, sakinah dan mawaddah. Inilah yang kita harapkan hadirin. Yang dimulihkan Allah SWT. Maka sangat miris sebuah kehidupan. Sangatlah memprihatikan hadirin. Bila mana ada di antara manusia yang belum mampu memikul amanahnya dengan baik dan benar. Masih ditemukan koruptor. Masih ditemukan banyak pengangguran. Masih sering terdengar rumah tangga konflik. Masih banyak anak-anak muda yang bergaul dengan bebasnya. Seks bebas di luar nikah. Masih banyak berkriaran miras dan narkotika yang terus merajalela. Hingga anak bangsa rusak. Inilah yang tidak kita inginkan hadirin. Yang kami muliakan. Allah SWT pernah menyinggung dalam sebuah ayat surah lahzab. Ayat ke-72. Allah SWT pernah berfirman. Sesungguhnya kata Allah kami telah mengemukakan amanah kepada langit, kepada bumi, dan kepada gunung-gunung. Tetapi mereka semua enggan untuk memikul amanah tersebut karena khawatir mengkhianatinya. Akan tetapi kemudian manusialah yang menerima amanah tersebut. Namun kata Allah sayang sekali. Innahu kana zoluman jahula. Kebanyakan mereka yang zalim dan bodoh. Betapa banyak hadirin. Kita melihat orang yang mendapatkan amanah. Tanpa sadar yang telah menzolimi orang-orang yang ada pada hak-haknya. Sebagaimana suami yang tidak bekerja misalnya. Akhirnya menjadi pengangguran dan beban bagi istrinya. Sehingga tidak mampu menafkahi anak dan istrinya. Seorang anak yang menelantarkan orang tua yang sudah tua. Orang yang tidak mendidik. Orang tua yang tidak mendidik anaknya. Dan menelantarkan anaknya. Guru yang membiarkan anak didiknya dengan bebas berkelakuan buruk lagi tidak sopan. Dan yang lebih mirisnya lagi hadirin. Seorang yang sudah tahu akan hukum-hukum agama. Tetapi dia malah melanggarnya. Hadirin yang menggunakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu kita sebagai seorang mumin. Seorang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita menyampaikan amanah tersebut kepada orang yang berhak menerimanya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila engkau tidak menetapkan hukum di antara manusia. Supaya engkau menetapkan hukum dengan seadil-adilnya. Tidak berat sebelah. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah yang maha mendengar, lagi maha mulia. Ini hadirin yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua itu adalah amanah. Dan semua akan dimintai pertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adalah merupakan sebuah kewajiban bagi para penguasa. Untuk melakukan pembelaan dan berlaku adil terhadap orang yang teraniaya dan menjelaskan hak-haknya. Yang demikian itu adalah amanah. Menjaga ketetiban, kestabilan negara adalah amanah. Menjaga harta kaum muslimin terutama harta anak yatim adalah amanah. Para ulama, kiyai, ustadz, mubalnik dan da'i berkewajiban mengajarkan hukum-hukum Islam. Mengajarkan agama Islam, yaitu adalah merupakan amanah. Begitu pula orang tua berkewajiban menjaga anaknya dengan memberikan pendidikan dengan sebaik-baiknya adalah amanah. Semua itu hadirin merupakan amanah yang harus ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Karena kita akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Nabi SAW, dari Abdullah Ibn Umar, Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadith. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Seorang pemimpin negara, kepala negara, dia adalah pemimpin manusia secara umumnya. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin atas istri dan anak-anaknya. Maka dia pula akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala atas istri dan anaknya. Seorang istri pula, dia adalah seorang pemimpin atas urusan rumah tanggah suaminya. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban pula atas rumah tanggah suaminya tersebut. Seorang budak, pembantu yang dia mengatur urusan harta majikannya adalah seorang pemimpin. Dan dia pula akan dimintai pertanggungjawaban kelak atas harta tuannya tersebut. Alah, kata Nabi SAW, ketahui lah, kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin, fa kullukum mas'ulun anra'iyyatih. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis dari Bukhari, nomor 2554 dan Muslim 1829. Hadis yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah tercelah dengan memiliki jabatan apapun. Selama diraih dengan jujur dan benar. Serta mampu mengambat amanah dengan sebaik-baiknya. Namun hadirin sungguh betapa beratnya mengembat amanah itu. Bila mana tidak kita tunaikan. Bila mana tidak kita berikan hak-haknya. Malah ditelantarkan. Malah ia abaikan. Dan bahkan ia anggap remeh dan sepeleh tanggungjawabnya tersebut. Maka berhati-hatilah bagi siapapun kita. Apapun profesinya. Apapun jabatannya. Yang saat ini sedang menjabat. Yang menjadi anggota dewan misalnya. Pimpinan. Ataukah sebuah perusahaan. Yang telah mengumbar-umbar janji manis di bibir. Namun ternyata pahit di lidah. Ketahuilah. Semua itu merupakan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu liwalikum fil qur'anil azim. Wa nafa'ani wa'iyyakum bima fihi minal ayati wa zikri hakim. Aku lukaw lihada wa astagfirullah liwalikum warisai ni muslimin wal muslimat min kulli zulubin wa khati'ah. Fa astagfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya wa la rasulah ba'dah. Hadirin jamaah solat jumat rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini. Marilah kita merenungi firman Allah subhanahu wa ta'ala. Atas tugas dan amanah yang telah Allah berikan kepada kita setiap manusia. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam solat Anfal. Ayat ke-27 dan 28. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya ayyuhalladina amanu la takhunu allaha wal rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'alamun. Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kalian mengkhianati Allah dan rasulnya. Dan jangan pula kalian mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu. Sedangkan kamu mengetahuinya. Wa'alamu annama amwalukum wa awladukum fitnah. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anak kamu itu hanyalah sebagai ujian, sebagai cobaan. Dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Hadirin, ayat tersebut seakan meninggalkan pesan. Janganlah hanya karena harta, janganlah hanya karena tahta, kedudukan, wanita, membuatnya terlena dengan dunia. Ia rela menjual dan menggadaikan agama. Hanya demi harta dan jabatan yang ia inginkan. Tidaklah mengapa bagi siapapun kita yang ingin mencari harta, kedudukan, selama ia cari dan peroleh dengan cara yang benar. Sebab kalau tidak, semua akan dipertanggungjawabkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ingatlah sabda Nabi SAW dari Abu Barza al-Aslami. Nabi SAW mengatakan, Allah, Rasulullah SAW mengatakan, Tidaklah kedua kaki seorang hamba bergerak pada hari kiamat. Hingga ia ditanya tentang empat hal. An'umrihi fi ma'abnah. Ditanya usianya. Sudah buat apa dia di dunia ini? Sudah seberapa banyak dia beramal di dunia ini? Apakah usia yang telah Allah berikan? Dari remaja ke dewasa. Dari yang muda hingga tua, Sudah semaksimal mungkin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ataukah sebaliknya? Maka ingatlah sabda Nabi SAW, Kata Nabi SAW, Sebaik-baik manusia adalah yang bila dipanjangkan usianya, Maka semakin baik pula amalnya. Apakah ilmu yang telah diberi? Dari sekolah, dari madrasah, sarjana, magister, doktor, dan seterusnya. Bermanfaat untuk dirinya, Dan bermanfaat pula untuk orang lain, Ataukah sebaliknya? Ini akan dipertanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak dia hafal Quran? Berapa banyak dia hafal hadith? Apakah sudah bermanfaat untuk dirinya? Ataukah malah sebaliknya? Maka ingatlah perkataan para salaf, Bukanlah ilmu itu dengan memperbanyak riwayat, Banyaknya hafalan, Ijazah yang bertenteng dan pajang di rumah. Bukanlah seperti itu. Akan tetapi al-ilmu, Al-khasyah, Yaitu akan tetapi ilmu, Yang sesungguhnya adalah ilmu yang bisa mengantarkan seorang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah membentangkan bumi yang luas dan lebar sekali. Untuk apa hadirnya? Untuk menikmati hasilnya. Kan tetapi, Betapa banyak kita telah memperolehnya dengan cara yang baik dan benar? Ataukah malah sebaliknya? Dan itu akan dipertanyakan pula di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dari manakah ia dapatkan? Apakah dia telah bekerja dengan semaksimal mungkin? Apakah dia telah memberikan kinerja yang terbaik pada perusahaan? Ataupun pada amanah seseorang? Ataupun tidak? Maka ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula, Harta yang dimiliki, Harta yang didapat, Yang telah diraih, Apakah sudah dia belanjakan pada jalan Allah subhanahu wa ta'ala? Pada hal-hal yang halal, Apakah sebaliknya? Inilah akan dipertanyakan pula di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula tubuh yang Allah berikan kepada kita, Sehat, Kita bisa melangkahkan kaki menuju tempat-tempat yang mulia. Masjid Allah, Majlis Ta'alim, Allah berikan semua kenikmatan ada pada diri kita. Apakah sudah kita gunakan kenikmatan yang telah berikan sekaligus amanah tersebut untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ataukah sebaliknya? Inilah semua yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sadarilah bagi siapapun kita, Saya dan kita semua, Apapun profesi dan apapun jabatan kita, Baik yang sedang menjabat, Yang akan menjabat, Ataupun yang tidak menjabat, Sejatinya kita sedang memikul tanggungjawab dan amanah yang selalu ada di hadapan kita. Marilah kita maksimal mungkin menjaga dan merawat amanah ini, Sehingga apapun profesi kita nantinya, Dan apapun jabatan itu datang pada saatnya, Maka kita telah siap mengambannya. Demikianlah khutbah yang sederhana ini, Semoga bermanfaat, Semoga kita tergorong dari hamba Allah yang pandai, Menjaga dan merawat jabatan dan amanah ini dengan sebaik-baiknya, Dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, Ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, Allahumma salli ala Muhammad, Wa ala 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 Muhammad, Kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim, Innaka hamidun majid, Wabarik ala Muhammad, Wa ala 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 Muhammad, Kama salli ta'ala Ibrahim, Wa ala ala Ibrahim, Innaka hamidun majid, Allahumma fir lil muslimina wal muslimat, Wal mu'minin wal mu'minat, Al ahya'i minhum wal amwat, Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat, Allahumma fir lana, Wa liwalidina warhamhumakama rabbauna sigara, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina kurrata ayun, Waja'alna lil muttaqina imamah, Rabbana la tuzik qulubana ba'da idh hadaytana, Wahab lana min ladunka rahmah, Innaka antal wahab, Rabbana atina fid dunya hasanah, Wa fil akhiratih hasanah, Wa kina azabah, Ibadallah, Innallaha ya'murkum bil adli wal ihsani, Wa ayitai lil qurba, Wa yanha'ani al fahshai, Wa almunkari, Wa albawi, Ya'idhukum na'allakum tadakkarun, Fadkurullaha la'adhim yadhkurkum, Wa shkuruuhu ala ni'amihi yazidkum, Wa ladhikurullahi akbar, Hakimah Salamah,